Sengguru, sebuah wilayah di Jawa Timur, menjadi saksi bisu dari kejayaan dan kemunduran Kerajaan Majapahit. Setelah runtuhnya Majapahit, sisa kekuatannya di Jawa Timur bagian selatan berkumpul di Sengguru, menciptakan lapisan sejarah yang memikat dan penuh misteri. Menurut penelitian oleh Dr. H.J.DE Graf dan Dr. Teh, G.T. P. Giaud, setelah orang-orang Islam merebut kota Kerajaan Majapahit, Raden Pramana, Putra Pati Majapahit, bertahan di daerah pegunungan Sengguru. Namun, serangan oleh Laskar Sultan Demak akhirnya memaksa Raden Pramana untuk meninggalkan wilayah tersebut. Babat Tanagresik dan Naskat Rahbrawijaya V Tedakpus Ponegaran menceritakan bahwa setelah runtuhnya Majapahit, kekuasaan Hindu terakhir berada di Sengguru di bawah kepemimpinan Adipati Sengguru, yang memiliki nama Arya Terung. Meskipun ayahnya, Raden Kusen, memeluk agama Islam, Arya Terung tetap setia pada agama Hindu. Masa Kerajaan Sengguru dianggap sebagai masa terakhir Kerajaan Besar Majapahit, Adipati Sengguru bahkan melakukan serangan ke daerah pesisir, mengarahkan pasukannya yang dikenal sebagai Pasukan Terung Kelamongan. Pertempuran sengit terjadi, dan Pasukan Kerajaan Lamongan mengalami kekalahan. Namun, kisah ini mencapai puncaknya ketika Pasukan Sengguru menyerbu Giri, Sunan Dalem, penguasa Giri, menerima petunjuk dalam mimpinya untuk tidak melawan Pasukan Adipati Sengguru. Sunan Dalem memerintahkan kepala pasukannya, Jaga Pati, untuk menghentikan pertempuran dan meninggalkan Kota Giri. Pasukan Sengguru terus menyerbu hingga mencapai kompleks makam Prabu Satmata atau Sunan Giri I. Disinilah Adipati Sengguru mengalami kejadian gaib yang mengejutkan. Meskipun berhasil membunuh juru kunci makam, Sigrigis, dengan brutal, mereka tiba-tiba diserang oleh sekawanan lebah gaib, Adipati Sengguru, disengat selama tiga hari. Akhirnya meratap-ratap bertaubat kepada Allah. Kejadian ini menciptakan perubahan mendalam pada Adipati Sengguru, yang kemudian menyatakan penghormatannya kepada Prabu Satmata. Setiap tahun, Adipati Sengguru dan bala tentaranya mengunjungi Giri untuk berziarah dan berbakti kepada Prabu Satmata. Menurut Tedak Dermayuda, kekalahan Adipati Sengguru menyebabkan beberapa daerah seperti Jaha, Wendit, Kepanjen, Dinaya, dan Palawijen masuk Islam karena ditaklukkan oleh putra Sunan Giri. The Graf juga menyebutkan bahwa di daerah Sengguru, penganut Hindu beralih ke Islam berkat jasa Syekh Penganti, Paman Sunan Giri. Di balik gemerlap sejarah, kisah Sengguru membuka lembaran baru yang penuh dengan peristiwa dramatis dan perubahan tak terduga. Arya Terung, seorang tokoh yang bertransformasi dari pemberontak menjadi penyebar dakwah Islam di pedalaman, menandai perjalanan luar biasa sebuah kerajaan yang pernah megah. Arya Terung, keturunan Ampel dan keluarga Sultan Demak, tidak hanya menjadi penguasa di Sengguru, tetapi juga seorang dai yang gigih dalam menyebarkan ajaran Islam, di tengah perlawanan rahasia dari para tokoh penguasa pedalaman yang tidak menyukai perkembangan Islam. Arya Terung berusaha keras untuk membawa cahaya agama ke wilayah pedalaman. Suasana berubah ketika Arya Terung memilih daerah Pare dan sekitarnya, terutama di desa Tunglur, untuk menyebarkan dakwah Islam. Meskipun daerah tersebut masih syarat dengan adat istiadat Hindu, Arya Terung berhasil mengubah pandangan masyarakat dengan kentongan dan ajakan sholat berjamaah. Desa tersebut, yang kini dikenal sebagai Tunglur, menjadi saksi perubahan signifikan dari ajaran Hindu menjadi Islam. Pada saat yang sama, Arya Terung dan adiknya, Arya Balitar, kembali dari ziara ke makam Sunan Giri, melintasi sungai Berantas, perjalanan mereka diwarnai oleh dukungan pemberontak yang ingin merebut kembali Sengguru, dengan bantuan pasukan kerajaan Demak, pertempuran sengit pun meletus. Meskipun Adipatis Sengguru terdesak hingga harus mundur, dengan dukungan pasukan Demak, ibu kota Sengguru berhasil direbut kembali. Raden Pramana, pemberontak kuat, akhirnya kalah dan melarikan diri ke timur. Arya Terung kembali ditobatkan sebagai Adipatis Sengguru di bawah kekuasaan Demak. Namun, nasib tragis menunggu di ujung perjalanan, dalam serangan mendadak oleh pemberontak dari Panjer dan Serengat, Arya Terung, istrinya, adiknya Arya Balitar, dan prajurit Sengguru tewas, jenazah mereka terhormat di tepi sungai Berantas, di desa Rejotangan. Perjuangan mereka menciptakan capaian sejarah yang tak terlupakan, mengubah wajah Sengguru dari kerajaan yang megah menjadi saksi perubahan besar dalam agama dan politik. Sejarah Sengguru, dengan segala tragedi dan kemegahannya, tetap menjadi warisan budaya yang hidup, menyatu dengan riwayat panjang Jawa Timur. Dalam alur sejarah yang megah, Kesultanan Demak menetapkan langkah berani dengan menyerang kerajaan Sengguru, sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang menjadi benteng terakhir di Nusantara. Keputusan ini diambil karena pengaruh Sengguru di Jawa Timur terbukti kuat dan memegang peranan penting. Muzakir Dwi Chahyono, seorang arkeolog dari Universitas Negeri Malang, mengungkapkan bahwa pengaruh Sengguru terbukti mendalam, bahkan sampai ke kerajaan di Malang bagian selatan, di mana Sengguru bisa menduduki giri ke Daton atau Kesultanan, potensi ekonomi Sengguru pun tidak dapat diabaikan, dengan kekayaan sumber daya alam seperti persawahan yang melimpah. Sultan Trenggono melakukan ekspansi ke Sengguru dalam rangka Islamisasi, Malang saat itu cukup kuat di bawah pengaruh Sengguru, bahkan dalam legenda, Sengguru pernah menduduki giri. Ini menunjukkan kekuatan yang signifikan, ungkap Dwi Chahyono. Pada masa itu, Kesultanan Demak sudah mulai menguasai wilayah Pasuruan dan Malang, mendorong Trenggono untuk memperhitungkan serangan terhadap kerajaan Sengguru yang berada di pedalaman Malang Selatan. Fokus Trenggono adalah menguasai wilayah Malang terlebih dahulu, untuk mendapatkan dukungan pasukan dan kebutuhan militer dalam upaya mengislamkan beberapa kerajaan non-Islam. Dengan menguasai daerah lain terlebih dahulu, Kesultanan Demak berharap dapat mendapatkan dukungan militer dan pasokan logistik untuk kemudian merebut Sengguru, misalnya dari wilayah Malang Selatan atau wilayah sekitarnya seperti Blitar, Pasuruan, dengan Malang sebagai pendukung utama, jelasnya. Karena itu, disebutkan oleh Dwi Chahyono, wajar jika kerajaan Sengguru dianggap sebagai kerajaan Hindu terakhir. Selain Belambangan, sejarah mencatat bagaimana Kesultanan Demak, setelah berhasil menaklukkan Sengguru pada tahun 1545 Masehi, melanjutkan perjalanan menuju Belambangan, yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Perlawanan Sengguru dan lokasinya yang terpencil membuat kerajaan ini baru berhasil ditaklukkan sekitar tahun 1545 Masehi. Ini menandakan bahwa Sengguru adalah kerajaan yang kokoh dan strategis untuk ditaklukkan, tegasnya. Seiring dengan perkembangan Islam di pesisir utara Pulau Jawa, Kesultanan Demak memahami pentingnya penaklukan Sengguru dalam mewujudkan doktrin politik mereka sebagai penguasa tunggal di Jawa. Penyerangan terhadap Sengguru bukan sekadar aksi militer, melainkan langkah penting dalam memastikan supremasi Kesultanan Demak di Tanah Jawa. Ditemukan oleh sejarawan dari Universitas Negeri Malang, Muzakir Dwi Chahyono, Sengguru mencatatkan namanya sebagai penutup babak megah Hindu-Buddha. Ya boleh dikatakan memang yang kerajaan Hindu-Buddha. Terakhir, lokasinya di daerah Malang Selatan yakni kerajaan Sengguru, Ujar Muzakir Dwi Chahyono. Sengguru, yang awalnya merupakan wilayah di bawah kerajaan Majapahit, mengalami keruntuhan pada tahun 1545. Kesultanan Demak, di bawah pimpinan Sultan Trenggono, memutuskan untuk mengekspansi ke timur, mencaplok wilayah-wilayah yang telah dikuasai Majapahit. Peristiwa ini menciptakan babak baru dalam sejarah kepulauan. Nama Sengguru sendiri diabadikan dalam naskah kuno berjudul Panji Marga Semara, yang ditulis pada tahun 1470-an. Naskah ini mencatat banyak tempat di wilayah Malang, termasuk Sengguru, yang kemudian membawa kita ke legenda tentang Ken Chandrawati. Dalam kisah ini, perempuan bernama Ken Chandrawati kabur ke wilayah Malang Selatan, yang disebutkan dalam naskah sebagai Sangguruh. Muzakir Dwi Cahyono menjelaskan bahwa Sengguru sering disalah ketik sebagai Senggoro dalam catatan Belanda. Lokasinya terletak di Malang bagian selatan. Jejak sejarah Sengguru kini menjadi nama desa Sengguru di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Bahkan, bendungan di wilayah tersebut diabadikan dengan nama Bendungan Sengguru sesuai dengan identitas tempatnya. Meski desa Sengguru mungkin hanya sebagian dari wilayah asli kerajaan Sengguru yang besar, Muzakir Dwi Cahyono memprediksi bahwa pengaruh dan jejak sejarahnya mungkin melibatkan daerah sekitarnya, termasuk desa Jenggolo yang terletak di seberang jalan. Dengan temuan-temuan yang kaya sejarah ini, Sengguru tak sekadar menjadi satu nama di peta, melainkan membuka lembaran baru dalam mengenang kejayaan dan kehancuran sebuah kerajaan yang tersembunyi di Malang Selatan. Sebuah perjalanan waktu yang tak terlupakan, mengukir sejarah di bumi Nusantara.